Saya Fadila Iman dengan NIMS 1910853010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Peran Penggunaan Twitter Sebagai Insumen Diplomasi Publik Korea Selatan dalam menyebarkan kipuk di Indonesia. Langsung saja kepada bab 1, diplomasi dimanfaatkan oleh aktor dalam hubungan aksi-reaksi dalam perolahan kepentingan. Kali ini juga dimanfaatkan oleh Korea Selatan, yaitu melalui program harinya yang terdapat pada kerangka diplomasi publik Korea Selatan, yaitu Public Diplomasi Act dengan tujuan meningkatkan koreasimis dan prestigis. Konten hal ini di sini merujuk kepada konten-konten budaya Korea Selatan. Berdasarkan hal web paper, pada 2021 mengungkapkan bahwasannya terdapat tiga konten yang mendominasi dalam penyebarannya yang terlain kiput, kipop, dan juga kalian beauty. Salah satunya penulis akan membahas dinamika kipop di Indonesia yang merupakan salah satu konten yang cukup tersebar luas oleh penggemar kalangan remaja di Indonesia. Hal ini terbukti bahwasannya menurut dasarkan global hal you trends 2021, penaksesibilitas masyarakat Indonesia terkait konten hal you meningkat sebanyak 74 persen di mana mayoritasnya diperoleh melalui online dan mobile platform. Twitter, Big Data juga memaparkan bahwasannya perolehan hashtag tweet mencapai 6,1 miliar secara global dari Juli 2019 hingga Juni 2020 dan juga meningkat sebanyak 1,4 miliar dari 2020 dan 2021. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang hashtag tweet terbanyak secara global. Kemudian hal itu namun tidak direpresentasikan oleh pemerintah Korea Selatan yang hanya berpatok pada online dan mobile platform yang berbasis video. Sementara pada konten marketing summit 2022 yang diungkapkan oleh Kim Yonjong, selaku global head Korean Pop, mengatakan bahwasannya hashtag tweet meningkat sebanyak 546 persen dalam kurung waktu 10 tahun terakhir. Berangkat dari hal tersebut menarik untuk melihat keterkaitan antara peran penggunaan Twitter sebagai sosial media, ikut serta menjadi bagian dalam penunjangan penyebaran K-pop di Indonesia. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana peranan penggunaan sosial media Twitter sebagai instrumen diplomasi publik Korea Selatan dalam menunjangan penyebaran K-pop di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran penggunaan sosial media Twitter dalam proses diplomasi publik Korea Selatan dalam menyebarkan K-pop di Indonesia. Manfaat penelitian ini yang pertama praktis diharap untuk mendapat pengetahuan bagi pembaca terkhusus mahasiswa HI jika bahwasannya terdapat peranan aktor selain negara yaitu non-aktor dalam melaksanakan praktik diplomasi publik. Akademis yang pertama yaitu bermanfaat bagi pengembangan referensi studi HI terkhusus di bidang praktik diplomasi publik. Yang kedua yaitu diharapkan memanfaat memberikan gambaran baru terhadap dinamika hubungan Korea Selatan dan juga Indonesia yang memanfaatkan persebaran K-pop dalam media Twitter. Studi Pustaka kemudian penulis mengambil 5 dari sumber informasi untuk memenuhi referensi yang berujuk kepada topik penelitian yaitu Analysing Country Make-True Networks, Case of South Korea, Korea Wasteful Strengthening South Korea-Indonesian Diplomatic Relations, Information Networks, and Social Media Using Public Diplomasi, Comparative Analysis Korea and Japan, Case Study of Korea Cultural Diplomasi Towards Indonesia, SM Entertainment as Non-State Actor in Promoting Hip-Hop Indonesia, Analysis of Republik Korea, Public Diplomasi dan Social Media. Selanjutnya, kerangka konseptual ini berfungsi untuk menjawab pisau analisis dari topik penelitian. Kemudian penulis memanfaatkan kerangka diplomasi publik yang ditawarkan oleh Katie Fitzpatrick berupa 6 aktivitas indikator yang diantara lain evokasi komunikasional, relasional, promotional, political, welfare, di mana penulis akan memanfaatkan 4 dari 6 yang merepresentasikan bentuk dari Twitter diplomasi yaitu East of Communication, yang memanfaatkan bentuk soft power yang pada posisi ini adalah K-pop yang dimanfaatkan oleh Korea Selatan. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana Korea Selatan memanfaatkan penggunaan Twitter melalui multiaktor dan sektor swasta negaranya untuk melaksanakan praktik diplomasinya di Indonesia. Batasan penelitiannya ini merujuk kepada peningkatan hashtag K-pop di dalam Twitter pada 2021 hingga 2022 yang meningkat sebanyak 1,4 miliar dan juga Indonesia berperan sebagai salah satu negara pengakses hashtag K-pop terbanyak secara global. Unik analisis dan unik eksplansi menurut Mukhtar Masput dalam bukunya ilmu hubungan internasional, disiplin, dan metodologi unit analisis adalah berperan untuk unit yang akan dijelaskan, diramalkan, dan juga dideskripsikan. Unit analisis sama dengan variable dependen yaitu penggunaan Twitter sebagai media pada diplomasi publik Korea Selatan. Unik eksplansi atau variable independen yaitu berfungsi untuk memberikan pengaruh atau berdampak pada unit analisis yaitu penyebaran K-pop di Indonesia berpengaruh pada proses interaksi diplomasi publik Korea Selatan. Level analisis yaitu pada negara dikarenakan terjadinya interaksi praktik diplomasi antara Korea Selatan dan juga Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang memanfaatkan Hollywood paper, kemudian online website dan juga jurnal penelitian seperti online website netolitik, audience, dan juga dan juga K-hole. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif berdasarkan milis dan juga huberman yang menyajikan kondensasi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan berisikan bab 1 pendaluan, bab 2 media diplomasi publik Korea Selatan, bab 3 Twitter sebagai media diplomasi publik Korea Selatan, bab 4 sebagai penggunaan Twitter sebagai media diplomasi publik Korea Selatan dalam menunjang penyebaran K-pop di Indonesia dan juga bab 5 penutup. Dan langsung kepada bab 2 yaitu media diplomasi publik Korea Selatan. 2.1 yaitu kebijakan penggunaan media diplomasi publik Korea Selatan. Sebagai negara yang ikut merepresentasikan bentuk globalisasi dan juga digitalisasi pemerintah Korea Selatan, kemudian juga ikut mengimplementasikan sosial media dalam praktik kebijakan luar negerinya. Hal ini tertuang dalam total yang kompleks di posisi dan publik diplomasi. Total yang kompleks di posisi itu mulai diselenggarakan pada masa pemerintahan Presiden Limingwak pada tahun 2010, di mana skema total yang kompleks di posisi ini ditujukan untuk menghadirkan praktik diplomasi publik Korea Selatan yang lebih ramah terhadap digitalisasi dan juga peran sektor multiaktor di dalamnya, di mana pemerintah Korea Selatan ikut mendukung sektor-sektor swasta lainnya dalam melaksanakan praktik diplomasi publik Korea Selatan. Publik Diplomasi E kemudian adalah mulai diberlakukan pada tanggal 3 Februari 2016 dan juga diserahkan menjadi undang-undang pada 4 Agustus 2016. Namun, Undang-Undang Diplomasi Publik E ini baru mulai dilaksanakan secara sepenuhnya pada masa pemerintahan Presiden Munjein, yaitu pada tahun 2017 dan hingga 2022. Diplomasi publik E ini ditujukan untuk mempromosikan, juga mengkoordinasikan kebijakan dari masing-masing lembaga terkait kegiatan pabrik diplomasi, di mana pabrik diplomasi E ini terdiri atas 3 pasal. Dan pasal-pasal lainnya seperti pasal 8 dan pasal 9 dan pasal 11 mengakui adanya kepentingan kemitraan publik swasta untuk inisiatif diplomasi publik. Salah satunya pada pasal 11 itu menyinggung terkait keabsahan penggunaan informasi diplomasi publik yang komprehensif, di mana pemberlakuan tersebut dimaksudkan untuk menunjang praktik diplomasi publik yang lebih sistematis. Kemudian pada saat ini mulai dilaksanakan bahwasannya diimplementasikan sosial media dalam praktik diplomasi publik Korea Selatan. 2.2 yaitu pemanfaatan media digital dalam penyebaran Halu Korea Selatan. Didukung melalui kebijakan perundang-undangan yang sudah mulai mengimplikasikan digitalisasi dalam kebijakan praktik diplomasi publiknya, Korea Selatan kemudian membuka website resmi seperti Koreannet yang memiliki pusat informasi terkait instansi-instansi di bawahnya yang juga memiliki website dan juga sosial media, di mana salah satu fungsi pemberlakuan pemanfaatan media digital oleh Korea Selatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk transparansi informasi, ketempatan informasi, dan juga mutualitas informasi, dan juga pengendalian informasi. Selanjutnya yaitu 2.3 yaitu penggunaan Twitter dalam praktik diplomasi publik Korea Selatan. Menyinggung pada 2.2 sebelumnya, pemerintah Korea Selatan juga membentuk akun sosial media instansi resmi seperti akun Twitter resmi kedutaan Korea Selatan untuk Indonesia seperti Korea Indonesia dan juga akun kedutaan Indonesia di Korea Selatan yaitu Ina in Seoul. Salah satunya untuk penyebaran konten K-pop, pemerintah Korea Selatan juga mempunyai salah satu akun perwakilan yaitu berupa KCC Indonesia dan juga akun KTO Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 3. Twitter sebagai media diplomasi publik Selatan di Indonesia. Twitter merupakan salah satu sarana ISO communication di mana kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah aktor untuk mengembangkan kepentingannya. 3.1 yaitu peran Twitter dalam menunjang K-pop di Indonesia. Dikarenakan ease of communication dari Twitter tersebut, aktor-aktor kemudian atau sektor selatan lainnya memanfaatkan platform tersebut untuk berkomunikasi dengan pengguna Twitter. Salah satunya yaitu bentuk dari avokasi dan juga daily komunikasi dan juga strategik komunikasi. Salah satunya yaitu komunikasi harian. Dapat terlihat bahwasannya salah satu idola pop, K-pop super junior, Siwon Choi, ikut bersimpati terhadap masyarakat Indonesia yang terdampak banjir bandang pada 2020. Sementara strategik komunikasi itu merujuk kepada akun KCC Indonesia serta akun KTO Indonesia dan juga akun Ina in Seoul menginformasikan informasi seputar program-program Korea dan juga fasilitas kerjasama Korea lainnya. 3.2 yaitu popularitas K-pop pada komunitas fanbase di Indonesia. Alasan kenapa komunitas penggemar K-pop di Indonesia tersebut luas karena adanya sifat hybrid dari K-pop. Sifat hybrid dari K-pop ini membuat komunitas K-pop dengan mudah dapat berinteraksi langsung tanpa harus beradaptasi pada platform tersebut. Mereka secara langsung membuat mekanisme di mana mereka dapat membentuk pertemuan, bentuk streaming, penggalangan dana, dan segala macamnya untuk mendukung idola grup mereka. Yang kedua yaitu media interaksi. Media interaksi ini dimanfaatkan oleh grup idola sebagai interaksi mereka dengan penggemar K-pop di Indonesia. Salah satunya yaitu memanfaatkan media Twitter sebagai media mention party dan juga media untuk mengakses informasi dan juga komunikasi terhadap penggemar K-pop di Indonesia. Salah satunya yaitu idola K-pop memanfaatkan bahasa Indonesia terhadap salah satu konten K-popnya yaitu pada akun NCT Indonesia yang memanfaatkan kelas bahasa Indonesia dan akun Halo 82 yang mengundang akun idola K-pop untuk belajar bahasa Indonesia. Dan ketiga yaitu citra idola K-pop yang membentuk komunitas di Twitter menjadi semakin banyak. Mereka memperlakukan bentuk hashtag dan juga hashtag party untuk mempromosikan idola mereka pada setiap mereka comeback. Selanjutnya yaitu strategi Korea Selatan menyebarkan K-pop di Indonesia melalui Twitter. Mereka pada dasarnya pemerintah Korea Selatan menyebarkan K-pop. Strategi Korea Selatan itu berdasarkan kultura proximity, hybridity, kebijakan budaya dan juga fandom dan SNS. Kultura proximity ini merujuk kepada kedekatan budaya yang dianalogikan sebagai kewacendrungan terhadap akses dari konten budaya itu yang memiliki keberagaman. Salah satunya penggemar K-pop di Indonesia memiliki kesamaan ras dengan masyarakat idola K-pop group yang berasal dari ras Asia. Hybridity kemudian bagaimana lagu-lagu K-pop, konten-konten K-pop tersebut dapat menyamai hal-hal yang booming pada saat sekarang ini. Kemudian kebijakan budaya merepresentasikan salah satunya yaitu pada pemberlakuan Public Diplomacy Act yang ada di dalam kebijakan diplomasi publik Korea Selatan. Fandom yaitu bagaimana upaya fans, kultur fans di K-pop group itu mendukung idola grup mereka untuk berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang bermakna positif. SNS yaitu Social Networking Service yang dianalogikan sebagai sosial media menurut Korea Selatan yaitu percakapan terkait K-pop selalu lewat pada interaksi K-pop yang membuat K-pop tersebut tidak pernah hilang pada platform Twitter tersebut. Hal ini menyimpulkan bahwasannya K-pop sendiri membentuk sebuah komunitas baru dalam platform Twitter tersebut tanpa harus mengganggu atau melibatkan pengguna lainnya. Dan mereka dapat berinteraksi dengan nyaman tanpa harus memikirkan tanpa harus memanfaatkan dengan memanfaatkan media tersebut pada halayak publik Indonesia. Selanjutnya yaitu bak empat analisis penggunaan Twitter sebagai media diplomasi publik Korea Selatan dalam menunjang penyebaran K-pop Indonesia. Salah satunya yaitu advokasi Imagineer Korea dan juga Visitor Korea Korea Kultural Center Indonesia dan KTO Jakarta dalam menarik audiens Indonesia. Indikator yang pertama ditawarkan KT yaitu advokasi yang merupakan indikator yang merepresentasikan upaya negara dalam mengadvokasikan kebijakan dan kepentingan negaranya yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap pendapat dan juga perilaku halayak publik. Aktivitas advokasi ini kemudian terlihat dari akun sosial media yang dibawa pemerintah dan juga akun-akun organisasi yang berinteraksi langsung untuk mempromosikan konten-konten praktik diplomasi Korea Selatan itu sendiri. Salah satunya Korea Selatan sendiri memiliki KCC Indonesia dan KTO Indonesia yang memiliki fungsi khusus dalam pelaksanaannya di Indonesia. KCC Indonesia merupakan instansi yang khususus untuk membahas konten Hallyu dan K-pop di Indonesia. KCC ini dikolala oleh Kocis dan ini berfungsi untuk mempromosikan konten budaya kepada negara yang menjadi target diplomasi publik Korea Selatan. Indonesia masuk di dalamnya. Untuk merangkul penggemar K-pop di Twitter KCC Indonesia kemudian membuat akun KCC Indonesia yang tujuannya untuk memfasilitasi menyelenggarakan kegiatan meliputi konten kebudayaan Korea Selatan di Indonesia. Selanjutnya yaitu KTO Jakarta yaitu organisasi yang berfungsi untuk menjabatani penghubung Korea Selatan dan Indonesia dalam promosi budaya, pertukaran budaya, dan juga kerjasama Korea Selatan dan Indonesia. Membetulkan akun KTO Jakarta ini yaitu untuk mewadahi bentuk kampanye dari budaya dan parwisata Korea Selatan di Indonesia. Nah, jika dilihat melalui perbandingan kedua akun yang diperoleh melalui netilitics.co, poin dari kedua akun ini sama-sama memiliki banyak pengikut. Nah, walaupun didominasi oleh KCC Indonesia sebanyak 36 ribu, KTO Jakarta lebih mendominasi postingan, engagement, dan juga total tweet. secara tidak langsung menyimpulkan bahwasannya advokasi dari akun KTO Jakarta lebih dominan dibanding KCC Indonesia walaupun mereka sama-sama menyelenggarakan program-program bawaan dari pusat Korea Selatan itu sendiri, yaitu kemudian melalui hashtag Visit Korea dan juga Imagine with Korea. Hal ini berkaitan dengan distribusi penggunaan hashtag tersebut yang dominasinya dilakukan oleh tiga domain utama top brands yaitu Korean Travel, KBS World, dan Alkipop, di mana distribusi ini diperoleh melalui audience.co yang memperoleh 7147 sampel yang dimana hashtag tersebut salah satunya diposting berkelanjutan oleh akun resmi Korean Travel di mana hashtag ini kemudian diikuti dengan segmen lainnya seperti Top Influence dan Content Source di mana akun-akun ini mengikuti akun dari Korean Travel dan demografik rata-ratanya itu didominasi oleh wanita 79 persen dengan usia 13 hingga 17 tahun 43 persen dan juga berkewarga negaraan Indonesia dan juga sebanyak 62 persen berbicara Indonesia hal ini memperlihatkan bahwasannya kegiatan advokasi pemerintah Korea Selatan di Indonesia berjalan yaitu melalui kedua akun dan juga hashtag ini selanjutnya Twitter sebagai media komunikasi antar idola dan penggemar di Indonesia komunikasi merupakan bentuk kedua yang ditawarkan oleh KTVS Patrick yang merujuk kepada aktor berkepentingan untuk berkomunikasi sesuai target audiensnya salah satunya yaitu 4.2.1 BTS sebagai aktor non-negara dan mengkampanyekan youth mental health dengan UNICEF melalui musik K-pop BTS merupakan grup K-pop yang melalui kesuksesan di pasar global yang mendeklaserasikan diri sebagai 21st century pop icons nah akibat penghargaan dan juga penghargaan yang mereka miliki mereka kemudian diundang untuk berkolaborasi mengkampanyekan isu kesehatan mental oleh UNICEF yang melalui hashtag BTS love myself BTS love yourself dan juga and violence mereka juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pidato di UNGA ke-75 nah melalui demokrasi distribusi yang diperoleh melalui audiens yang memperoleh sampai sebanyak 97.049 jumlahnya pada tahun 2020-2021 persebaran cuitan itu didominasi dengan respon positif yaitu meliputi 3 persebaran konten yaitu waktu perasaan bagus dan juga penampilan nah Presiden Korea Selatan juga menyuarakan kebanggaan terhadap presiden BTS ini di pasar global dan juga secara tidak langsung dia merepresentasikan Korea Selatan sebagai agen dalam promosikan budaya Korea Selatan di pasar dunia yang ketiga yaitu relasi antara Korea Selatan dan Indonesia berbagai sektor yang pertama yaitu joint venture antara SM dan juga transmedia joint venture SM dan juga transmedia ini merupakan salah satu salah satu program yang dilaksanakan oleh SM Entertainment dalam melaksanakan menyebarkan industri musik hip-hop di dunia nah tujuan dari joint venture ini adalah untuk mendukung kemujian produksi konten industri hiburan Korea Indonesia dan juga untuk memperkenalkan hip-hop di Indonesia secara langsung nah hal ini juga diikuti dengan pembukaan kantor marketing Indonesia dalam memujukkan langkah komprehensif untuk mengembangkan industri musik hip-hop serta memperluas peluang hip-hop pada saat sekarang ini SM juga membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk ikut untuk merasakan menjadi trainee melalui melalui salah satu program mereka yaitu kultur teknologi yang memiliki kesempatan untuk debut di Korea dan output pertama kali joint venture mereka antara SM dan juga Transmedia pertama kali dikemukakan di Twitter resmi SM Town Global berupa kolaborasi super junior dan juga solois Indonesia bernama Rosa yang kedua yaitu Korean Government School of School of School dan juga Kweca KGSP ini merupakan salah satu beasiswa pelajar Indonesia di Korea Selatan yang diberikan sebanyak 63 orang dari 1.300 orang di 146 negara nah pemberlakuan KGSP ini adalah untuk memberikan kesempatan masyarakat dan juga pelajar Indonesia untuk merasakan pendidikan di Korea Selatan selanjutnya yaitu Kweca yang menghadirkan CIAT yaitu Capacity Improvement dan juga Investment for Tomorrow yaitu perwujudan peningkatan kualitas mutu pendidikan di negara mitra Korea Selatan dengan juga memfasilitasi bentuk beasiswa pelajar Indonesia di Korea Selatan nah Kweca juga membuka akun Twitter Kweca Indonesia sebagai media informasi pelajar untuk mengakses informasi dan juga program-program relasi yang berkaitan dengan Korea Selatan dan juga Indonesia di bidang pendidikan selanjutnya yaitu upaya promosi Korea Selatan dan juga Indonesia yang pertama yaitu penggunaan Twitter sebagai promotor Korean Wave dalam praktik diplomasi publik Korea Selatan pada Korean Wave Festival Korean Wave Festival ini merupakan salah satu bentuk program setelah joint venture SM Entertainment dengan Transkrop dimana penayangan ini dapat ditonton melalui berbagai online platform seperti TransTV dan juga TransTV7 Youtube Twitter dan juga platform lainnya yang dapat mengakses konten video tersebut nah Twitter dimanfaatkan sebagai media untuk memperoleh free pass tiket Korean Wave Festival yang diperoleh secara gratis dengan mengikuti giveaway-nya yang harus melampirkan hashtag KoreanWaveTransTV KoreanWaveTV dan juga KoreanWaveTV bersama akun yang terafiliasi bentuk acara ini merupakan salah satu manifestasi interaksi antara K-pop dan juga Indonesian Pop di Indonesia dimana K-pop berkesempatan untuk mempromosikan mereka di Indonesia dan E-pop berkesempatan untuk ditonton oleh masyarakat global melalui platform media online seperti Youtube dan Twitter selanjutnya yaitu Kuis on Korea dan juga K-pop Academy oleh KCC Indonesia Kuis on Korea merupakan program Mita Pemerintah Korea Selatan yang berafiliasi dengan Televisi Nasional KBS Korea yang berisikan kuis seputar budaya Korea nah kuis ini terdiri dari empat babak penyisihan yang berisikan pengutahuan umum Korea Selatan dan juga bahasa Korea Selatan ini dapat diikuti oleh perajar Indonesia dan juga masyarakat umum program ini dikolalah oleh KCC Indonesia semenjak 2013 salah satu lainnya itu K-pop Academy yang dilaksanakan oleh KCC Indonesia semenjak tahun 2016 program K-pop Academy ini juga berisikan workshop latihan bagi 50 peserta terpilih masing-masingnya untuk merasakan kegiatan layaknya idola K-pop seperti training menyanyi dan juga menarik nah dimana tujuan program ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman serta pengalaman masyarakat Indonesia untuk mengenal hasil dari budaya Korea Selatan nah kesimpulan pengadaptasi praktik diplomasi publik Korea melalui Twitter dilaksanakan dengan multi-aktor yaitu peran pemerintah sebagai aktor negara dan juga grup idola K-pop sebagai jembatan interaksi antar masyarakat dan penggemar aktivitas ini dapat dilihat melalui komunikasi antar artis dan juga penggemar melalui program BTS dan UNICEF BTS Love Myself relasi sektor swasta berupa di-inventure industri musik dan juga penyediaan program dari pemerintah Korea Selatan kemudian promosi melalui festival musik K-pop dan juga program strategis yang akses budaya dan konten K-pop eksklusif untuk masyarakat Indonesia semua hal tersebut dimanfaatkan Korea Selatan sebagai peluang dalam melaksanakan praktik diplomasi publiknya kepada kalaik publik Indonesia dan Twitter berparang sebagai wadah praktik diplomasi publik Korea Selatan dan Indonesia yang berproses melalui K-pop sendiri saran tersebut berangkat dari banyaknya platform sosial media yang ada saat sekarang ini penulis menyarankan untuk membahas penggunaan sosial media melalui platform lain yang tujuannya untuk melihat penyebaran praktik diplomasi publik Korea Selatan melalui K-pop yang menghasilkan dinamika dan juga sudut pandang baru yang lebih variatif baiklah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh